Intro Ya, selamat sore pemirsa IDX Channel. Apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing Market bersama saya, Prasetyo Ibo, dan rekan saya. Ya, dan saya Prisa Sombodatu sebelum membahas mengenai rekomendasi dan harga saham serta komoditas. Seperti biasa, setiap hari Kamis kami akan hadirkan perbincangan bersama PT Penilai Harga Efek Indonesia yang kali ini akan membahas potensi surat berharga negara retail di tahun ini. Ya, pemirsa pemerintah menetapkan target penerbitan surat berharga negara atau SBN Bruto di tahun 2020 mencapai 735,52 triliun rupiah. Target penerbitan SBN Bruto ini terdiri dari surat utang negara sebanyak 70 hingga 75 persen dan surat berharga syariah negara 25 hingga 30 persen. Kementerian Keuangan menetapkan kebutuhan pembiayaan di tahun 2020 melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN Bruto mencapai 735,52 triliun rupiah lebih kecil dibandingkan penerbitan SBN tahun 2019 sebesar 904 triliun rupiah. Target penerbitan SBN Bruto ini untuk menutup defisit anggaran 1,76 persen dari produk domestik bruto dan terdiri dari surat utang menegara atau SUN sebanyak 70 hingga 75 persen serta surat berharga syariah negara atau SBSN 25 hingga 30 persen. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan jadwal penerbitan surat berharga negara SBN Retail di sepanjang tahun 2020 sebanyak 6 kali, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 10 kali. Pemerintah menerbitkan 4 jenis SBN Retail yaitu Saving Bond Retail atau SBR, Obligasi Negara Retail atau ORI, Sukuk Retail, dan Sukuk Tabungan. Ada pun penerbitan SBN Retail terbagi masing-masing 3 kali pada paruh pertama dan paruh kedua tahun ini. Penerbitan SBN Retail pertama akan dilakukan pada 27 Januari 2020 dengan seri SBR 009. Penerbitan SBN Retail tahun ini berkisar 40 hingga 60 triliun rupiah, lebih kecil dari target yang dipatok pada tahun 2019 yaitu 60 hingga 80 triliun yang disebabkan pemerintah hanya mampu meraih 49,89 triliun dari penerbitan SBN Retail sepanjang tahun 2019. Berbagai sumber IDX Channel Ya, Pemirsa dan untuk membahasnya di studio IDX Channel sore hari ini sudah hadir Ibu Rizka Novalita, Kepala Departemen Layanan Edukasi dari PHEI. Baik, selamat sore Mbak Rizka. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya nih, berisau menarik kita berbincang di tahun 2020 bagaimana potensi untuk berbincang terkait dengan obligasi retail. Tapi sebelum kita bahas mengenai retailnya, kita akan bicara secara umum dulu ini dari SBN Bruto yang tadi sudah disampaikan ini lebih kecil targetnya tahun ini dibandingkan dengan tahun 2019. Ada apa sebenarnya? Ya, Wek. Jadi seiring dengan defisit negara yang memang turun jadi 1,76 persen, artinya kan target dari defisit sendiri itu salah satunya dari SBN yang turun juga. Memang tahun 2019 sendiri target penerbitan dari SBN ini sebenarnya tidak 904 persen, jadi 825 terliun. Kemudian dengan berubahnya kondisi, contohnya misalnya tidak terpenuhinya pendapatan dari pajak, sehingga digenjat dari SBN. Jadi penurunan ini yang tahun ini di 735 ya, ini nanti akan dilihat lagi nih dengan kondisi pasar seperti apa gitu. Apakah mungkin bisa berubah atau mungkin bisa tetap di 735. Oke, jadi menyesuaikan kebutuhan dari pemerintah begitu ya, ataupun negara. Nah, dari sisi lain ini kan kalau dilihat jadwal penerbitannya ini di sepanjang tahun 2019, lalu itu hanya lebih sedikit ya, hanya, oh lebih banyak, sebanyak 10 kali nih. Sementara kalau di tahun 2020 ini hanya sebanyak 6 kali. Apakah lagi-lagi tadi menyesuaikan dengan kebutuhan atau seperti apa? Ya, jadi tahun 2019 kan memang pemerintah agresif ya menerbitkan SBN Retail, sehingga sebanyak 10 kali. Nah, namun dirasa penerbitan 10 kali itu kurang optimal, sehingga tahun ini dipangkas menjadi 6 kali, dengan harapan bahwa bisa lebih mengoptimal pengalangan dananya, kemudian pemerintah juga bisa lebih memilih waktu nih yang tepat, kira-kira kapan penerbitan SBN Retail ketika dana nganggur di masyarakat nih, ya kapan seperti itu. Baik, tadi juga sudah disampaikan jadwal penerbitannya, tapi kita akan lebih jauh lagi bahas di sepanjang berikutnya. Iya, kami akan segera kembali, Pomi Yarsa juga membahas mengenai jenis-jenis SBN Retail usai pariwara berikut. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di IDX Channel, kita masih membahas potensi surat utang retail di tahun 2020 ini. Betul, berikut ini akan kami sampaikan informasi dari jenis-jenis SBN Retail itu apa saja, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pertama untuk Saving Bond Retail atau biasa dikenal juga dengan SBR. Ini merupakan salah satu juga surat utang retail yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian hanya bisa dibeli pada masa penawaran dan disimpan hingga masa jatuh tempo. Kecuali, investor memilih fasilitas early redemption. Investasinya mulai dari 1 juta sampai dengan 3 miliar rupiah. Iya, dari Saving Bond Retail, pemirsa kita ke obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Berupakan obligasi negara yang bisa diperdagangkan oleh investor retail dan kupon bersifat tetap dan dibayar setiap bulan. Dapat diperjual pelikan di pasar sekunder dan investor yang membeli ORI tidak harus memegangnya hingga jatuh tempo, tetapi bisa menjualnya di pasar. Baik itu dia untuk ORI. Selanjutnya, Sukri atau Sukuk Retail. Secara umum, mirip dengan ORI, namun berbasis syariah. Dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta rupiah, adapun imbalan Sukuk Retail ini bersifat tetap dan dibayar setiap bulan. Dapat diperjual belikan di pasar sekunder. Kemudian kita ke Sukuk Tabungan atau ST, di mana secara struktur mirip dengan SBR, tetapi berbasis syariah. Dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 2 juta rupiah, kemudian kupon biasanya floating with floor dan dibayar setiap bulan. Tidak dapat diperdagangkan, tetapi memiliki fasilitas early redemption. Baik, informasi berikutnya terkait dengan target penerbitan NETO dari Surat Berharga Negara. Dia berbanding 2019 dan 2020. Target SBR untuk 2019 itu mencapai Rp446,5 triliun, sementara di tahun ini ditargetkan Rp389,3 triliun. Memang ada sedikit penurunan, tadi juga sudah sampaikan secara bruto pun, dari target penerbitannya memang mengalami sedikit penurunan, karena tadi disesuai dengan kebutuhan pemerintah sendiri. Oke, itu dia ya, jenis-jenis SBN retail dan target penerbitan NETO, SBN. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Rizka Novalita. Mbak Rizka menarik kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, adakah ini mencerminkan pemerintah lebih percaya diri untuk mendapatkan sumber pendanaan dari mungkin pos-pos yang lain dibandingkan menerbitkan SBN, khususnya yang retail tadi? Ya, jadi sebenarnya kan memang umumnya pemerintah memang menargetkan pendanaannya itu kan dari SBN ditargetkan sebesar sekitar tahun ini di Rp735 ya. Tapi pemerintah memang punya pendanaan lainnya, yaitu dari penghasilan pajak. Nanti akan dilihat apakah target dari penghasilan pajak ini bisa terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Baik. Oke. Nah, kalau dari jenis-jenis SBN retail ini sendiri, dari saving bond retail, obligasi negara retail Indonesia atau ORI, Sukri, dan ST, sebenarnya yang masih paling banyak diminati oleh investor, itu yang jenis apa? Meskipun memang ada kriteria masing-masing di sana ya? Baik, untuk yang paling utama sih sebenarnya adalah investor tetap melihat return-nya ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dari realisasi penerbitan di tahun 2019 sendiri, ini yang paling banyak memang di suku keritel 011. Itu di mana kuponnya yang pertama kali terbitkan ada di 8,05 persen. Oke. Itu diterbitkan pada bulan Maret, ketika itu memang suku bunga beret ya, itu masih di citar 6 persen, sehingga ketika itu pemerintah menerbitkan kupon di 8,05. Oh, jadi sebenarnya mau saving bond retail, obligasi negara atau ORI, mau sukuk ataupun sukuk tabuan, orang lebih melihat kepada imbal hasilnya ya? Iya, betul. Baik. Kalau bicara mengenai SR sendiri memang seberapa menarik, mengingat ini juga akan diterbitkan kalau misalnya ini sesuai dengan jadwal begitu untuk SR12 ya, itu kan bulan Februari, terdekat bulan Januari ini nanti rencana ada SBR. Tapi kalau bicara mengenai sukuk retail sendiri, bagaimana? Iya, jadi saat ini kan suku bunga di 5 persen ya, ketika SR tahun lalu diterbitkan suku bunga masih di 6 persen. Artinya sebenarnya kita bisa prediksikan akan menurun sebenarnya kupon yang diterbitkan di tahun ini. Oke. Seberapa menarik sih investor sendiri sebenarnya setiap tahunnya pasti memiliki portfolio investasi ya, seperti itu. Jadi pasti SR ini tetap diminati, cuma nanti kita lihat nih berapa banyak yang akan masuk ke SR atau malah investor tahun ini udah lebih pinter nih, bisa lebih diversifikasi lagi untuk pembelian obligasinya. Mungkin nggak hanya di SR, tapi mungkin di ORI, ST atau SBR. Penilai harga efek Indonesia sendiri menilai nih, Prisa kalau kita cermati. Sebenarnya lebih banyak mana sih yang disasar oleh investor retail, terutama tadi apakah yang berbasis konvensional kah atau yang syariah? Ya, jadi mungkin awal-awal penerbitan konvensional masih lebih tinggi ya. Tapi saat ini kalau kita lihat datanya sih sebenarnya sudah mulai bersaing nih. Antara syariah dengan konvensional, dengan banyak edukasi terkait prinsip syariah sendiri, nantinya kan sebenarnya lebih luas lagi pasar obligasi syariah itu sendiri. Artinya baik yang investor yang memang berprinsip syariah bisa masuk ke situ maupun yang tidak gitu. Yang lebih suka konvensional pun bisa membeli obligasi yang syariah. Nah, Ibu Rizka melihat, tadi kan Anda katakan potensi penurunan dari suku bunga cenderung masih terjadi begitu ya. Ataupun ya mungkin kecenderungannya nanti akan flat. Tapi memang di tahun 2019 sudah beberapa kali mengalami penurunan. Nah, ketika kita punya diversifikasi begitu ya, artinya tidak hanya memegang satu jenis investasi, SBN begitu ya. Apa keuntungannya? Karena kan apakah imbal hasilnya memang ada yang lebih tinggi, ataukah kecenderungannya sama saja karena mengikuti perkembangan dari suku bunga? Ya, jadi dengan penurunan suku bunga sebenarnya artinya risiko yang ada di pasar kan menurun ya. Nah, sehingga sebenarnya investor pun masih tertarik untuk ke SBN sebenarnya. Jadi, walaupun mungkin kita bandingkan secara kuponnya itu berbeda seperti yang tahun lalu, nah artinya sebenarnya kita bisa memandang di lain posisi. Berarti di Indonesia ini kondisinya memang lebih baik seperti itu. Tidak, maksud saya adalah apakah bisa punya suku keritel, kemudian punya ori, kemudian punya SBR begitu? Sekaligus? Itu boleh, jadi kan sebenarnya kan tadi ya dengan pemerintah menerbitkan berbagai macam kriteria, itu kan sebenarnya investor mungkin yang tertarik untuk mendiversifikasikan investasinya kan itu malah membuka peluang. Misalnya, contohnya kalau untuk ST dan SBR kan itu tidak diperdagangkan. Nah, tapi keuntungannya ada apa? Dia, suku bunganya itu dia ketika di pertama kali diterbitkan itu adalah minimum suku bunganya. Artinya ketika SBR sama ST pertama kali diterbitkan di awal 2019, ini kan suku bunganya masih di 8-15 persen. Iya. Sedangkan seiring suku bunganya menurun kan sebenarnya... Tidak mungkin turun. Seharusnya kan menurun, tapi mereka tetap di 8-15 persen. Artinya kan itu menarik tuh bagi investor membeli ST dan SBR. Tapi minusnya adalah SBR dan ST itu tidak bisa diperdagangkan. Iya, itu dia. Tapi kalau kita bicara mengenai trend yieldnya sendiri untuk SBN, pemerintah, maupun juga ini kaitannya dengan retail, sejauh mana ini memberikan korelasi yang akhirnya menjadi pilihan bagi para investor tadi untuk memilih diversifikasi beberapa jenis SBN-SBN retail tadi? Iya, kalau korelasinya pasti ya dengan seiring menurunnya suku bunga, pasti yieldnya itu pun akan ikut turun. Iya. Karena kan kupon atau cost of fund yang ditawarkan pemerintah itu mengikuti suku bunga pasar ketika diterbitkan. Oke. Seperti itu. Nah, menguntungkan tidak dengan posisi SATI di 2020 melihat potensi penerbitan SBN retail dengan trend suku bunga yang sedang mengalami penurunan ini? Tahan dulu jawabannya kita bahas di segmen berikutnya. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. IDX Channel akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Rizka Novalita, Kepala Departemen Layanan Edukasi dari Penilai Harga Efek Indonesia. Kita masih membahas mengenai potensi surat tetang retail di tahun 2020. Berarti meskipun target penerbitan neto SBN dari pemerintah ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019, tetapi potensi penerbitannya menurut Anda sebenarnya masih sangat akan diserap oleh market? Iya, betul. Jadi market pasti akan membandingkan dengan efek lain. Contohnya deposito. Mungkin deposito itu kan masih di sekitar 5-6 persen untuk setahunnya. Sedangkan yang terakhir diterbitkan, ST06 itu masih di 6,75 persen. Artinya masih ada spread lagi. Iya, seperti itu. Jadi itu menambah untuk masih menarik pasar. Nah itu dia. Bagaimana dengan tren penurunan suku bunga juga nih di dalam negeri? Dengan ada peluang kabarnya masih bisa sampai mungkin 4,5 persen begitu di sepanjang tahun 2020. Ya, jadi memang kabar kan memang akan ada penurunan suku bunga ya. Artinya sebenarnya investor harus pinter dari awal tahun ini nih untuk menempatkan investasinya. Nah, pemerintah sendiri juga harus mensiasati sebenarnya. Ketika ada penurunan suku bunga, pasti investor kan nanti jalan-jalan kuponnya turun lagi. Nah, pasti ketika ada ekspetasi turun mungkin tidak menarik. Nah, pemerintah mungkin harus agar menarik. Ada speedrunnya? Ya, mungkin agar dinaikin lagi misalnya premiumnya yang sesuai dengan kosofan dari pemerintah. Tapi memang kalau berbicara mengenai SBN, lebih apple to apple dengan deposito ya? Dibandingkan dengan instrumen investasi lain, mungkin saham, reksadana. Memang apple to apple-nya dengan deposito? Ya, jadi kalau kita sebut SBN retail, karena memang targetnya itu adalah individu, mereka pasti lebih mudah membandingkan dengan deposito dibandingkan dengan reksadana atau saham dan sebagainya. Nah, belakangan ini kan banyak investasi-investasi yang bermasalah, yang tidak bermasalah begitu ya. Mungkin itu sedikit mengganggu kepercayaan dari market. Kalau dari Ibu Rizka secara pribadi, sebenarnya menurut Anda itu akan mempengaruhi, karena kan ini benar-benar masih di awal tahun ya. Kemudian ada dua lagi BUMN yang bermasalah. Nah, menurut Anda itu sangat men-trigger tidak? Juga khususnya untuk para investor SBN nantinya. Jadi, kondisi yang kemarin itu mungkin kalau tidak, kalau pemerintah atau yang lainnya tidak cepat tanggap, menyuarakan bahwa kondisi yang kemarin itu agak berbeda dengan penerbitan SBN sendiri ya. Penerbitan SBN sendiri dananya sebenarnya juga digunakan untuk pembangunan pemerintah seperti itu. Kita bicara dari segi kepercayaan investasi saja, karena kan semuanya kan lebih ke investasi begitu ya. Dari segi trust sih sebenarnya. Jadi, kalau kebetulan SBN retail ini kan diterbitkannya oleh pemerintah ya. Artinya kan pemerintah sendiri juga memang memiliki pendapatan seperti itu. Dan Indonesia sendiri kalau dinilai dari rating negaranya kan masih investment grade gitu kan. Artinya investor asing pun sebenarnya masih menilai Indonesia ini tidak baik gitu lah. Berarti dari sisi tingkat risiko sebenarnya Indonesia ini masih cukup aman dan nyaman bagi investasi ya. Khususnya pasar surat utang Indonesia di mata para investor, baik investor asing maupun lokal sendiri. Nah, potensi 2020 dengan beberapa kali penerbitan tepatnya ada 6 tadi sudah disampaikan. Anda melihat untuk SBR, kemudian tadi ada Sukuk Tabungan, ORI dan juga Sukri, peluangnya di 2020 seberapa besar nanti akan terserap dan sesuai juga dengan target pemerintah misalnya. Paling tidak mendekati target indikatifnya. Ya, target indikatif pemerintah tahun ini kan diturunkan ya, jadi 40 sampai 60 triliun. Nanti ya akan dilihat lagi sebenarnya seberapa besar pemerintah berani memberikan premi untuk SBN retail yang diterbitkan tahun ini. Oke, seberapa berani itu berapa sih range-nya? Nah, kalau lihat dari tahun lalu sebenarnya pemerintah itu memberikan res di antara 2,5% sampai 1,5% sebenarnya. 2,5% sampai dengan? Sorry, 1,5% sampai 2,5%. 2,15%. 1,5%, 1,5% sampai 2,15%? Iya, 1,5% seperti itu. Harusnya tahun ini meningkat atau gimana? Nah, sebenarnya kan pemerintah sendiri awal penerbitan sukuk retail atau, sorry, ST atau SBR, pemerintah memang memberikan premium yang lebih tinggi dibanding yang sekarang. Karena dulu itu kan pemerintah ingin menarik investor retail. Nah, sekarang ini sebenarnya pemerintah nemo-nya lebih ingin menurunkan sebenarnya. Oh, jadi cenderungan bisa lebih rendah dari 1,5% sampai 2,15% ini? Iya, tapi makanya kan sebenarnya kemarin itu sempat pemerintah memberikan premi di 1,5% ketika di bulan Juli SBR 07%, tapi pemerintah menaikkan lagi nih preminya di ST 006 di 1,75%. Artinya kan pemerintah melihat lagi suku bunga ketika itu seperti apa dan target pemerintah sendiri seperti apa. Berarti lebih menyesuaikan kondisi market, kemudian juga bagaimana pada saat kondisi itu diterbitkan, tren dari suku bunganya berada di level berapa begitu ya? Iya, yang dirasa masih menarik untuk investor. Baik. Dari sisi cost of funds sendiri dari pemerintah bagaimana menurut Anda? Nah, cost of funds sendiri pemerintah kan pasti punya maksimal sebenarnya, maksimal premi yang bisa ditawarkan. Mereka itu berapa seperti itu, nah itu kalau maksimal itu melebihi mungkin ya mau tidak mau pemerintah tetap di maksimal seperti itu. Dengan resikonya adalah mungkin jadi tidak menarik seperti itu. Tapi kalau pemerintah maksimalnya itu ditawarkan yang masih lebih murah, nah itu sebenarnya cost of funds tidak mengganggu dari target pemerintah. Tantangannya lebih besar dong tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Nah, nanti kita lihat saja sih pemerintah seberapa besar memberikan preminya kepada investor. Oke, nah ini penerbitan SBR retail pertama 27 Januari 2020 ya, dengan seri SBR 009. Jadi layak ya untuk kita beli? Nah, kalau SBR itu sendiri tadi ya, konsepnya itu kan dia suku bunganya yang diterbitkan di awal adalah itu bunga minimum. Nah, nanti kalau kita lihat suku bunga minimum ini masih menarik ya, artinya kalau ada proyeksi suku bunga menurunkan, Dia tertahan di situ ya, tapi kalau ada kenaikan ya dia ikut naik. Betul. Menguntungkannya di situ? Betul, nah itu mungkin menarik untuk SBR, tapi ingat lagi bahwa SBR tidak bisa diperdagangkan. Perdagangkan. Nah, selain itu ada suku retail juga. Bagaimana dengan suku retail? Karena ini juga dapat diperjualbelikan justru untuk SBR. Ya, SBR itu sebenarnya sama seperti ORI yang bisa diperjualbelikan, namun dengan konsep syariah. Jadi bagi mungkin investor yang memegang prinsip syariah, mungkin menyerapnya ke SBR nih, tidak ke ORI-nya. Seperti itu, jadi tahun lalu malah lebih banyak tuh yang menyerap suku retail dibandingkan ke ORI. Balik lagi-lagi, karena saya lihat mungkin kuponnya yang lebih menarik dibandingkan ketika pemerintah menerbitkan ORI. Kebalikannya, nanti setahun ini orang lebih ke ORI gitu ya. Nah, balik lagi ke RITER-nya. Karena sebuahnya lagi di rendah nih. Oke, kita tunggu saja seperti apa, namun sebenarnya instrumen investasi, surat utang, khususnya surat utang retail ini masih sangat menarik ya. Masih sangat menarik, dengan ada 6 kali penerbitan sampai dengan bulan Oktober, tinggal dinantikan saja seperti apa. Tinggal RITER juga yang akan mungkin Anda bisa lirik seberapa menarik bagi kantor Anda juga. Baik, terima kasih berhubungan atas kejadiannya. Sukses-sukses berhubungan Anda, sampai berjumpa kembali. Baik, pemerintah, demikian perbincangan kami bersama dengan penilai harga efek Indonesia. Dan disiapkan berikutnya, kami akan hadir dengan update dari pergerakan market. Bagaimana pergerakannya dan strategi investasinya tetap bersama kami di IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!